Sidang kasus penipuan profesi dan pernikahan sesama perempuan atas terdakwa Erayani alias Ahnab Arafif menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Dalam persidangan, terdakwa mengaku bermotif sebagai pria mu'alaf demi mendapatkan hati korban. Erayani alias Ahnab Arafif, terdakwa kasus penipuan profesi dan pernikahan sesama perempuan kembali menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa pada Rabu 6 Juli 2022. Dalam sidang kasus pemaksuan gelar akademik tersebut, terdakwa mengaku membeli jas dokter di Jambi dengan menggunakan uang korban. Sejak pertama mengenal korban, Erayani mengaku tidak pernah sama sekali memperlihatkan identitas aslinya. Dirinya mengaku sebagai pria yang bernama Ahnab Arafif, dan ijazah yang bisa melegalkan gelar akademiknya juga tidak pernah diperlihatkan kepada korban. Untuk mengelabui korban, Erayani mengaku sebagai mu'alaf dan sedang mengurus perubahan identitas sehingga dia tidak bisa menunjukkan kartu identitasnya. Kepada korban, Erayani mengaku bernama asli Gilbert Arafif, kemudian mengganti nama menjadi Ahnab Arafif. Hal ini dilakukan karena terdakwa menyukai korban dan ingin mendapatkannya. Awalnya Erayani hanya ingin mengenal dan dekat dengan korban. Seiring berjalan waktu, dirinya sempat mengatakan ingin menikahi korban demi meyakinkan keluarga korban. Dirinya menikahi korban secara siri setelah berkenalan selama dua minggu. Selama dua minggu, Erayani tinggal di rumah korban sampai mereka menikah secara siri. Kepada penghulu, nama dan pekerjaannya diakui secara verbal tanpa adanya dokumen yang dia tunjukkan. Dan akan melangsungkan resepsi pernikahan pada November 2021. Persiapan pernikahan pun seperti foto pranika dan supernit pernikahan sudah disiapkan dan semua biaya menggunakan uang korban.